Kita ke informasi selanjutnya, sebuah perubahan di masyarakat bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk seniman. Beberapa seniman memiliki pengaruh besar pada perubahan sebuah negara, termasuk di Indonesia. Tak jarang seniman menggunakan karya untuk menyampaikan pesan bagi dunia. Salah satunya Bob Marley yang mempopulerkan musik reggae. Pada 1978, ia mendapatkan medali perdamaian dari PBB karena lagu-lagunya. Trago Redemption Song yang ia tulis tahun 1979, terinspirasi dari pidato tokoh perjuangan pembebasan Afrika yang mengajak bangsa Afrika untuk emansipasi. Lagu Get Up and Stand Up juga menjadi simbol amnesty internasional untuk perjuangan kemanusiaan. Bob Marley akhirnya tutup usia pada 11 Mei 1981 setelah diserang kanker kulit yang menyebar hingga otak, paru-paru dan lambungnya. Musisi lain yang juga memiliki pengaruh terhadap pergerakan anak muda adalah sekelompok pemuda di era 60-an, The Bureau. Tahun 1957, grup band yang beranggotakan John Lennon, Roy McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr ini mencetuskan gerakan anti-kemapanan. Lagu-lagu The Beatles telut melahirkan generasi hippie, kaum muda dengan kaya hidup serba bebas, sadar politik, dan radikal. Lagu Revolution sering diputar dalam pertemuan kaum muda Amerika Serikat dalam demonstrasi menuntut penarikan tentara Amerika dari Vietnam. Pelukis Pablo Picasso menelurkan pemikirannya lewat goresan kuas. Salah satu karya pelukis asal Spanyol ini berjudul Guernica yang rampung pada 1937. Lukisan ini menceritakan pengeboman sebuah desa kecil Guernica yang menewaskan sekitar 900 penduduk sipil. Pelukis lain yang dikenal radikal adalah Diego Rivera asal Meksiko. Pria yang melukis sejak usia tiga tahun ini mendalami ilmunya hingga Spanyol, Inggris, dan Italia. Dialah penggerak seni mural di Meksiko dan beberapa negara Amerika Latin lainnya. Salah satu muralnya adalah Man at the Crossroads yang menampilkan kekacauan politik dalam Perang Dingin. Namun lukisan ini juga lah yang membuat Rivera dilarang lukis lagi di Amerika Serikat. Indonesia memiliki seniman besar Pramudiana Tatur. Penulis ini menghasilkan lebih dari 50 karya yang telah diterjemahkan ke 41 bahasa asing. Pram pernah dibuih pada tiga pemerintahan sejak zaman penjajahan Belanda hingga masa Presiden Soeharto. Di masa Orde Baru, Pram jadi tahanan politik selama 14 tahun tanpa proses pengadilan. Namun dibalik jeruji besi inilah, dia menelurkan karya-karya besarnya. Bumi Manusia merupakan buku pertama tetralogi burung. Sastrawan Indonesia lain yang juga akrab dengan kritik sosial adalah W.S. Rendra. Aktif menulis sejak SMP, drama pertamanya meraih penghargaan dari Dinas Pendidikan Yogyakarta berjudul Orang-orang di tikungan jalan. Puisi Paman Doblong ditulisnya ketika dibuih di rumah tahanan Guntur. Nah itu ia dipenjara karena membela mahasiswa yang menentang pemerintahan Orde Baru. Puisi tentang kengerian jeruji Guntur ini jadi simbol kebebasan demokrasi dan berpendapat. Aku merindukan wajahmu. Dan aku melihat wajah-wajah berdarah para mahasiswa. 2009 silam, Sastrawan ini tutup usia akibat sakit jantung koroner.